so guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke kembali lagi bersama saya di channelnya YARVLOG guys oke di video kesempatan kali ini banyak yang kemarin komen bang grebek buruk MJS bang dan sekarang saya lagi berada di desa pegambiran kecematan lemah wongkuk kota Cirebona guys jadi sekarang saya berdua bersama ya biasa lah oke di sini saya lagi berada di desa pegambiran mau grebek buruknya mes eh mes buruk mekerja esari guys di sini ada teman-teman dari MJS siapa namanya? Asawi siapa? Rojali dan di sini ada siapa? Najepo dan di sini ada mas Aditnya yang selaku dari anak yang punya mekerja esari ya guys di sini saya mau izin dulu sama mas Adit mau grebek mesnya gimana mas Adit? silakan jadi di persilahkan guys sama mas Aditnya kita langsung ke mesnya ya langsung yuk dan ini ada spanduknya guys lebar banget MJS Entertainment oke di sini kita mau review yang pertama di sini ada gotongan jadi ini masih bahan guys masih mohon maaf guys agak berisik karena ada sepur berisik karena sepur jadi yang pertama kita review yang ini guys di sini ada gotongan di sini ada gotongan model apa Mas Adit? di monster ada gotongan model monster ya guys ini masih bahan jadi ini belum full jadi masih di last ini bahannya dari pesi guys bukan dari kayu-kayu bambu tuh jadi ini kalau diangkat agak berat jadi ini kepala model gotongan monster guys ini berbahan dari busa yang dilapisin sama kain terus di cat guys ini makotanya pakai bahan spawn apa sih? karpet karpet ini karpet tebal guys perpaduan warna gold sama hijau ini makotanya banyak banget ukirannya sangat sulit guys dan ini yang bagian matanya ini pakai seperti bola bola bekle duduk apa sih aran duduk? klalen? ya intinya itu ya guys ya intinya itulah adidas ini mukanya perpaduan warna antara oran hidun alam antara oran kuning sama hitam guys ini tariknya runcing banget guys ini tariknya juga dari busa jadi ini full busa bukan dari kayu upirin tuh ada lidahnya juga guys jadi ini yang masih bahan tuh ada dua masih kembar singa kembar jadi ini persiapan buat abis lebaran for foam terbaru dari buruk mekar jayasari guys terbaru new 2023 MJ Show jadi ini gak semua gotongan jadi ada sebagian gotongan yang lagi di service ya masadid? iya sebenernya masih banyak yang lainnya jadi ini lagi yang dua ini lagi dibuat jadi yang sebagiannya ada yang di service juga ada aduh tiba jadi disini ada barongsai model apa ini masadid? capeng barong capelok barong? topeng oh topeng barong ini barongsai model seperti rawannya guys ininya tuh agak lancip bagian belakangnya jadi ini bagian belakangnya dari karpet ini karpetnya agak tipis dan dilapisi sama kertas apa? lesmen lesmen warna gold ya guys dan dibelakangnya juga di ukir motif seperti apa sih? faksi apa? faksi faksi oh model faksi guys faksi turbo jadi ini barongsai yang ada taringnya tuh dan ada rambutnya juga ini rambutnya pakai bulu apa masadid? bulu apa? bulu sintetis bulu sintetis yang pendek tuh kayaknya gitu panjang panjang pendek panjang kayak panjang kan ada anting-antingnya juga guys ini persis banget kayak rahwana guys barongsai versi barongan ya itulah ada barongan versi barongsai aduh dan disini guys ini buruk terbaru dari Mekar Jayasari ini dibuat dari tahun berapa masadid? ini yang terbaru mas kemarin udah ada 2-3 minggu lah jadi ini baru banget guys buat persiapan nanti abis lebaran sama juga seperti gotongan yang ini tuh guys puntan tuh guys jadi ini bahannya dari apa masadid? pibernya jadi agak lebih enteng tuh guys gak berat banget ini buatan dari mana? dari bos adi muda oh jadi ini buatan dari bos buruk adi muda ya guys pantesan cantik banget guys dan ini bagian makotanya pake karpet juga guys cuma ini lebih tipis banget dari karpet yang tadi tuh di dobel dobelin dan disini pake apa tadi? flashman flashman warna gold dan dilapisi sama penak penik perpaduan warna silver gold eh silver ungu sama ijo toska guys dan ini shadownya pake warna biru sama merah ini matanya bisa kedip guys mata genit mata genit mata genit mata genit kayak ang pokel karyana wadun kayak gini matanya orang dedit 36 nangis super jadi ini buruk terbaru terbarunya dari Mekar Jaisari guys dan ini buruk lamanya ya mas adi? iya jadi ini buruk lama dari Mekar Jaisari ini buruk pas pertama muncul jadi ini buruk legend buruk yang udah nemenin dari Mekar Jaisari lahir dan sampai sekarang masih ada guys jadi ini buruknya udah retak-retak cuma masih mulus tapi warnanya udah agak burem pusem apa sih? ini buruknya bisa udut guys tuh ada selangnya juga guys mau nyedot apa ududu yang? nesit 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 ududu surya makutannya juga ini model lama jadi beda banget tuh guys sama model sekarang tuh beda jauh ya? iya jadi ini juga bisa gedip enggak mas? ya bisa guys kalau bisa? bisa tanggetali alot ini kerudungnya pake warna hijau guys hijau agak muda atau udah pudar sih ini kayaknya udah pudar guys warna kerudungnya tuh dan kerudung pertamanya ini dari kain saten warna pink ini buruk legendnya dari Mekar Jayasari guys dan bagian sini ini buruk yang bagian kedua ya mas Adit? iya MJS Putra ini MJS Putra yang MJS kedua ini bikinnya dari mana mas Adit? bikin sendiri deh jadi ini bikin sendiri guys kalau yang itu servisan ya? iya servisan ke Adi Muda ini bikin sendiri guys ini bikin kapan? udah lama jadi ini udah lama yang ini tuh yang pertama jadi ini yang kedua apa gimana? iya ini kan kedua jadi ini yang kedua guys jadi punya buruk tiga pasang ini yang pertama dan ini yang kedua ini yang ketiga jadi kalau ada bentrokan atau gimana tuh tanggalan yang sama jadi bisa langsung keluar semua kepala buruknya guys gak usah ribet-ribet cari kepala buruk lagi dan di sebelah buruknya ada kepala rahwana juga guys anteng bisa nanti? ini kepala buruknya dari mana mas Adit? biber rahwana bang eh rahwana Astagfirullahaladzim ya Allah salah ini kepala rahwana ya guys salah ngomong salah ngomong aku belum minum ya bang aus biasa guys jadi ini kepala rahwana dari bahan biber guys ini udah ciri khasnya rahwana bagian hidungnya tuh agak panjang dan ada tariknya juga kalau ini beda guys tariknya pake cat bukan pake ukirannya cengkemnya agak monyong guys dan identiknya kalau rahwana itu matanya melotot tapi ini beda dari yang lain kalau apa sih makotanya itu gak terlalu menjulang ke atas ya guys ini kayak makota kerajaan full ukiran guys ini bagian rambutnya beda dari yang lain guys ini pake bulu bulu sintetis ya bulu di silat-silat gitu ya di gunting iya jadi kalau yang biasanya tuh pake iya tali rapia kalau ini mah pake bulu sintetis guys yang bagian pinggirnya juga sama guys dan disini ada gotongan ini gotongan model apa Mas Adit? singa jadi ini gotongan model singa iya asli buatan mana? itu dapat bateran sih oh jadi hasil dari bater atau bater ya guys bateran sama orang lain tetetet jual tetet astagfirullah kuasa bang iya iya bang jadi ini model singa guys ini berbahan dari busa ya guys yang dilapisin sama kain terus dicet tuh dan ini tariknya pake kayu jadi gak full busa tuh dan ini bagian rambutnya ini pake bulu sintetis warna coklat guys bagian makotanya juga ini sama pake karpet dan dilapisin sama plasmen warna gold dan ada antingnya juga guys oke kita lanjut bagian atasnya guys dan ini ada t-rex ya iya t-rex ini t-rex warna biru ini t-rex sering dipake sama satu orang dan di bagian sini juga ada t-rex warna pink dan di pinggirnya juga ada kerangka buruk yang sering dipake fur pom buruk makar jahe sari ya guys ini kerangkanya pake kayu ya full kayu gak ada besinya guys kerangkanya ada dua jadi yang satunya juga pake kayu ini kalo boleh tau bikin sendiri apa buat ke orang jadi ini bikin sendiri jadi sebagian ada yang buat dari orang dan juga ada yang bikin sendiri guys kembar guys ada pocong kembar kayak karo kameramen kembar dan disini ada pocong yang sering buat pake dramaan ya iya dramaan dramaan sinetria pocongnya serem banget ini kalo dipake malam jumat tuh buat nakutin orang nakutin tante-tante bang nakutin tante oh yuk dan ada kedok kedok model apa masadid setan oma setan oma jadi ini kedok model setan oma katanya eh disini ada ah sih baju buta ini sih kelambi gelon buta kaya gimana ini baju kostum kostum bagian rahwana guys bagian rahwana identik warna merah dan disini ada gotongan ini kayaknya gotongan kecil banget masadid iya ini gotongan buat buat atraksi jadi ini gotongan khusus buat atraksi bagian terakhir ya iya bagian terakhir jadi ini khusus banget gak dibuat bikin apa sih ini arak-arakan tuh gak dibawa cuma ini buat atraksian satu segmen jadi di atas ini ada barong eh barong boneka apa sih jadi ini ada boneka bawel guys ini yang biasa buat sendiri ya bikin gerak sendiri jadi ini ada kodamnya guys bisa gerak sendiri ini di sini ada gerobak-gerobak yang biasa dibuat jadi dibawa buat perform gerobaknya ada satu mas adit iya ada satu jadi ini gerobaknya ada satu kalau yang kemarin tuh yang bentuk empat gimana itu gerobaknya itu pakai salonya orang jadi nyewa ya guys kita lanjut kemana lagi guys oke guys dan di sini ada boneka coki aduh yang kemarin viral guys ini yang buat dramaan tuh yang sering dipanggil apa maset Mangwayo ini yang viral kemarin-kemarin tuh ini lucu banget guys kalau dramaan tuh sering ketawa sendiri tuh gak kita lanjut kemana guys sempit kemana bagian sini guys gak sese kameran oh bagian sini guys oh bagian sini ada gotongan model apa mas adit singa kumbang singa kumbang jadi disini ada gotongan model singa kumbang ya guys ini full warna biru perpaduan warna biru sama putih guys ada gold juga ini kayaknya udah agak rusak ya Mas Adit itu agak udah sobek juga guys sobek jadi ini ada pikiran mau di service juga ya Mas Adit jadi terbaru juga nanti buat abis lebaran disini ada buta ya buta ini buta Ijo dan ada alat-alat musik juga guys ada robot ada apa segi tangan tangan ogo-ogo tapi sih kita kemana lagi guys guys kemana bang disini ada diesel juga guys yang sering dipakai MJS buat perform ke mana lagi ya guys nyangkol celana nih seret bisa anda kita ke mana lagi guys kita review mana lagi wistah wiskabio ini sudah PTW 16 ini sudah 16 ya nggak papa lah lebih enak lama oke bagi yang mau membutuhkan hiburan bisa langsung saja kita langsung hubungi nomor di pojok sini ya guys enggak nomor di danu ya nanti kita langsung hubungi nomor di pojok bawah kanan ya guys dan alamat buruk MJS dimana Mas Adit Pegangbiran Kota Cerbon Pegangbiran Kota Cerbon Kecamatan Lemah Wungkok ya jadi bisa kalau mau menanggap acara ketanan terus eh kearan nikahan sama ya pokoknya kalau mau ada acara buat rame-rame hiburan-rame bisa langsung ke Facebooknya Mas Adit apa Mas Adit Facebooknya Facebooknya siapa bosnya bos atau Mas Adit semuanya 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 sama ayangnya 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 bisa langsung hubungi Facebook sodikin MJS guys sadikin tasul sadikin MJS atau kalau Mas Adit reyang Adit reyang Adit guys bisa langsung hubungi Facebooknya ya guys oke mungkin seperti itu saja kita review grebek mesnya buruk Mekar Jaya Sari yang ada di Pegangbiran Kecamatan Lemah Wungkok kabut Kota Cerbon ya guys Oke mungkin seperti itu saja kita reviewnya Oke kita lanjut konten berikutnya ya guys Oke see you next time konten berikutnya see you and goodbye